Jangan langsung ya, hidupkan printernya Kita tunggu beberapa saat sampai lampu power ini tidak berkedip lagi ya Tanda printer sudah normal Nah ini ya, printer sudah normal Lampu power sudah tidak berkedip Nah sekarang kita tes fotokopi ya Tes fotokopi Ini ya Tes fotokopi Tes kopi hitam ya Oke Nah ya Fix ya Kertasnya miring ya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat datang di tutorial printer Hari ini saya akan berbagi lagi bagaimana cara servis sebuah printer Canon Tipenya adalah G3000 Kasusnya adalah kertas miring ya Namun sebelum selanjutkan ya Mohon maaf karena disini pikir jalan pesan Jadi suara-suara mobil itu sangat keras sekali Jadi harap dimaklumkan Oke langsung saja pada tutorialnya ya Kata usernya Kertasnya miring ya Ketika di print ya Kita coba saja langsung ya Kita hidupkan printernya Kita tunggu beberapa saat sampai Lampu power ini tidak berkedip lagi ya Tanda printer sudah normal Nah ini ya Printer Sudah normal Lampu power sudah tidak berkedip Nah sekarang Kita tes fotokopi ya Tes fotokopi Ini ya Tes fotokopi Tes kopi hitam ya Oke kita tunggu Proses Pertama hidup biasanya Tipe kanon ya Dia selalu mengklinik terlebih dahulu Sebelum menge print ya Jadi tiga tunggu saja Oke Nah ya Fix ya Kertasnya miring ya Ya Kertasnya miring Nah seperti ini Ini masih tidak error ya Nah Ketika kertas ya Tidak berhasil keluar ya Atau miring seperti ini Maka akan Menyala Alarmnya ya Tanda error ya Biasanya Tulisan di Komputer Atau di laptop kita itu Tulisannya Error E03 ya Tulisannya di laptop ya Silahkan periksa Biasanya tulisannya Error E03 Oke Nah bagaimana Cara service Seperti ini Yang pertama Kita lakukan adalah Kita periksa Bagian Dimana Masuknya kertas ya Masuknya kertas Nah ini Ketahuan miring Berarti Kalau miring Biasanya Ada sesuatu Yang masuk Di penarik kertas ini ya Nah itu ya Pokoknya Ketika Kertas itu miring Pasti ada Sesuatu Yang masuk Di penarik kertas ya Biasanya Seperti itu Yang setemui Oke langsung saja Kita Matikan Tentu Bila dulu ya Ini kita putar ya Stop Kita balik Printernya Nah kita periksa ya Kita coba Tarik ya Kertasnya Bisa tidak Nah ini bisa ditarik ya Nah kita periksa Di lubang sini Kalau tidak terlihat Seperti ini ya Nah seperti ini Masih Tidak kelihatan Kita buka sini ya Kita buka Ininya ya Ini Bautnya ada dua ya Kita buka Kita buka Untuk mempermudah Kita mengecek Lubang Masuknya kertas ya Kita buka semuanya Oke Sudah terbuka semuanya ya Sudah terbuka Nah ini Kita tinggal Angkat saja ya Mudah saja ya Buka belakangnya Tidak buka Bautnya saja Nah sekarang Kita perhatikan lagi ya Ada tidak sesuatu Yang masuk di Penarik kertas ya Nah ini ya Penatikan Saya sudah menemukan Ada sesuatu yang Mengganya Nah ini ya Ini sesuatu ya Ini yang menggunakan itu Nah Itu kita ambil ya Itu penyebabnya yang Kertas miring ya Kita gunakan sebuah Ini saya ada pinset Mempermudah ya Terkadang agak susah ya Ternyata tutup Anu ya Tutup Spidol ya Tutup spidol Yang masuk di Penarik kertas ya Kita cek lagi Ada tidak yang mencurigakan Kayaknya tidak ada ya Nah ini kita Tutup kembali ya Kayaknya tidak ada yang Mencurigakan lagi Kita tutup kembali Balik Pasang lagi Bautnya ya Kemungkinan ya Kemungkinan itu saja Yang menyebabkan Kertas miring tadi ya Kita coba dulu Memastikan bahwa Masih ada Atau tidak ya Yang menyangkut Di penarik kertasnya Kita hidupi lagi Kita masukkan Kertas ya Tadi yang miring ya Oke Sudah kita Masukkan Kita tunggu dulu Pintar Normal Dengan Tidak berkedipnya Lampu ya Oke Sekarang kita tes Kopi Apakah masih miring Atau tidak ya Oke Biasa ya Setiap menghidupi Kanon terlebih dahulu Mengkining Terlebih dahulu Sebelum menge-print Nah ini ya Ini kertas sudah Ditarik ya Masuk terus ya Masuk terus Artinya Kertas bisa keluar ya Alhamdulillah Berhasil ya Ternyata Penyebab dari Kertas miring tadi adalah Tutup sepidol ya Nah ini sudah berhasil Arti butuh kopian kita Sudah keluar Demikian ya Semoga bermanfaat Wabillahi taufiq wal hidayah Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton